Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, saat ini kita sedang berada di Taman Beladas di tepian Sungai Komring, di Desa Sugihwaras di Kabupaten Ogan Komring Ilir dalam rangka roadshow podcast One Day One Innovation Saat ini kami sudah kehadiran tamu kami, yaitu Bapak Samsudin SHI dengan inovasinya aplikasi semasjid Apa sih aplikasi ini dan apa juga pentingnya untuk kita semua Langsung saja kita sahabat Pak Samsudin Selamat datang Pak Samsudin di acara kami One Day One Innovation Baik, selamat datang Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat ya, walafiat Tetap bekerja sebagai AS ini Pak ya Tetap bekerja sebagai AS Baik, nah dengan inovasinya ini Pak, aplikasi semasjid Apa sih Pak kepanjangannya dan apa juga latar belakangnya sehingga tertarik membuat inovasi ini? Baik, terima kasih Kami akan sampaikan bahwa aplikasi semasjid ini itu singkatan Kepanjangannya adalah saluran edukasi meningkatkan jiwa islami dan dakwah Dan yang melatar belakangnya untuk munculnya inovasi ini Pertama memang di program bagian kesejahteraan rakyat Itu ada program binamental spiritual Dan juga ada fasilitasi pelayanan pendukung peribadatan Dan pelayanan pendidikan peribadatan Yang secara real kegiatan itu dari tahun ke tahun Itu adalah penginsentifan terhadap imam-imam masjid Dan juga terhadap Ustaz-Ustazah yang mengajar TKTPA yang ada di masjid Nah, seiring dengan waktu karena perkembangan dunia Sehingga dituntutlah kita sebagai SDM ASN untuk mengikuti zaman Yang namanya era digital Dan pada saat kita diberi amanah di tahun 2020 Dengan program ini Dalam realisasi kegiatan Dilanda oleh yang namanya wabah COVID-19 atau Corona Sehingga menghambat laju pembinaan Menghambat laju pemonitoringan terhadap para Ustaz-Ustazah Para imam-imam masjid yang ada di masjid Lalu berikutnya Kita ingin dalam upaya untuk mendukung Men-support program pemerintah Kabupaten Ogan Komeling Ilir Dalam hal ini Pak Bupati Yang mengwujudkan Oki yang mandiri Berlandaskan moral iman dan takwa Kita diberi amanah sebagai topoksi yang membidang keagamaan Untuk paling tidak Oki beriman dan takwa ini Ada instrumen yang bisa kita lakukan Untuk menjabarkannya kepada masyarakat-masyarakat kita Aplikasi ini di dalam fiturnya Ini bisa di-download di Playstore Ada beberapa fitur Ada enam fitur Ini yang dalam rangka untuk Memberikan pembinaan Terhadap pengurus-pengurus masjid Dalam mengelola manajemen memakmurkan masjid Mengelola manajemen keuangan masjid Sekaligus mengelola bagaimana cara meningkatkan pengetahuan-pengetahuan Yang ada di masjid Karena di era digital Ini para hot tip Kebanyakan sudah kalau materi hutbanya Itu mendownload materi-materi hutbah Yang barangkali mereka sudah males untuk ngetik Untuk juga untuk membawa buku Lalu yang kedua masih telahan kita Masih ada di masjid-masjid pelosok Itu materi hutbanya itu Yang buku tahun 80-80an Itu masih digunakan untuk dijadikan materi hutbah Sehingga keaktualan informasi tentang pendidikan keagamaan Keaktualan informasi tentang pengetahuan agama Itu tidak update Nah di sajian aplikasi ini Kita sajikan juga Namanya ada di picture informasi Itu materi hutbah setiap Jumat Itu kita sampaikan Kita kasih materi-materi Jumat Sehingga para imam masjid Para pengurus masjid Tidak capek lagi untuk Membuat materi hutbah Sehingga mereka bisa langsung buka Bisa langsung membaca itu Dan bisa disampaikan dengan masyarakat-masyarakat kita Lalu berikutnya Ada lagi kaitannya dengan program pelayanan pendidikan peribadatan Ini penginsentifan ustaz dan ustazah Aktivitas mereka tentu kita harus monitor Aktivitas mereka juga harus kita sampaikan Tapi untuk memudahkan itu Para ustaz dan ustazah ini kita monitor Mereka bisa upload di aplikasi kita ini Sehingga kita bisa juga melihat kondisi real Proses belajar dan mengajar Para ustaz dan ustazah yang ada di masjid tersebut Lalu berikutnya Kita di Kaisera juga Ada bantuan sosial terhadap Pembangunan-pembangunan masjid Sulit sekali kita melihat Perkembangan-perkembangan pembangunan Sehingga mereka juga Kita upayakan, kita arahkan ke digital ini Untuk mengusulkan Bantuan-bantuan untuk perbaikan masjid Melalui aplikasi ini juga nanti Sehingga ini menjadi ruang Untuk saling berbagi informasi Ruang untuk saling memberi informasi Terhadap para umat Untuk masalah dan umat Yang ada di desa-desa Itu Bu Nah dalam hal Apa ya Pelaksanaannya gitu Pak ya Dengan aplikasi ini Apakah Anda Kendala-kendala yang berarti Dan bagaimana cara Mengatasinya gitu Pak Baik Memang hal yang baru Bagi kita Dan juga bagi masyarakat kita Khususnya para Pengurus masjid Karena pengurus masjid ini Pasukan miletual Pasukan bukan milenial Tapi orang-orang yang sudah berumur Yang mengurus masjid ini Hambatannya adalah Dalam mengoperasikan Aplikasi masjid ini Kita sudah sebar kan Di Oki ada lebih kurang Yang terisentif itu ada 900 masjid Yang semua adminnya ini Para miletual tadi Maksudnya yang tua-tua Generasi tua Nah kita upayakan Hambatan ini akan kita Ubah nanti Kepada remaja masjid Yang akan mengoperasikan Aplikasi ini Sehingga nanti Paling tidak Walaupun nanti Tetap dimonitori oleh Pengurus masjid Anak-anak muda inilah Nanti akan mengoperasikan ini Sehingga bisa mengelola Aplikasi ini Secara keseluruhan Karena nanti Pembinaannya Akan menyasar Ke semua Anak-anak muda juga Nanti kalaupun ini Hambatannya hanya satu Karena generasi tua itu Tidak melek Dengan era digital ini Jadi kita alihkan ke situ Itu Bu Baik Nah apa namanya Ketika melaksanakannya Melaksanakan Apakah banyak Kendala Atau Maksudnya bukan kendala Adakah masukan Ataukah Adakah komplain Dari Yang Bapak bilang Tadi kan ini Miletual Artinya Banyak sekali Orang-orang tua Yang katanya tadi Tidak melek Apakah banyak komplain Sehingga Misalnya Butuh perbaikan Atau apa Dari para Pengurus ini tersebut Kita Setiap bulat Kita lakukan Monitoring Evaluasi Di setiap Kecamatan Memang Konflainnya itu Terkait dengan Penggunaan Aplikasi ini Running Jaringan Terus itu juga Download Para masyarakatnya Ini karena Memang Kondisi Wilayah kita Sembarannya Cukup luas Geografis Sehingga Menghambat Jaringan Jaringan Yang kekuatan itu Lalu berikutnya Memang Itu tadi Kemampuan SDM Masjid Yang harus Kita upayakan Untuk Segera kita Intervensi Sehingga Anak-anak muda Yang tidak harus Dia pengurus Masjid Tapi yang mumpuni Di bidang IT Kita akan Coba untuk Intervensi Sehingga ini Yang ditempahkan Untuk mengurusi Aplikasi ini Di masjid Admin 900 Admin itu Di masjid Itu kita Userkan Sehingga kita Bisa kontrol Di center kita Itu apa saja Giat dan giliat Kita Sehingga Kemasalahan Masyarakat Nilai-nilai Keagamaan Di tengah masyarakat Itu bisa selaras Dan capaian Juga bisa jadi Indikator capaian Oki beriman Dan bertakwa itu Nantinya Gitu ya Nah Apakah ini Betul-betul Maksudnya Aplikasi ini Atau Inisiasinya ini Betul-betul Dari Murni Dari PMK Oki Atau memang Sudah ada Yang melaksanakannya Tetapi Oleh PMK Oki Dilakukan Pengembangan Atau Adanya Replikasi Dari tempat lain Untuk Aplikasi ini Sendiri Ini Murni Aplikasi Yang Dimotorik Oleh PMD Oki Dan Kami Sampaikan Pada waktu itu Kepada Ketua Dewan Masjid Pusat Bapak Isu Kala Bahwa memang Di Kabupaten Kota Baik di provinsi Mana pun Belum ada Untuk Inovasi ini Jadi betul-betul Baru ya Pak Betul-betul Baru Karena bukan Replikasi Karena ini Inovasi Yang kita gagas Semata-mata Untuk Agar Sentuhan-sentuhan Keagamaan Bisa Diterima oleh Masyarakat Luas Aplikasi Nah ini Apakah Dalam Pelaksanaan Ini Banyak Sekali Melibatkan Pihak-pihak Atau Memang Dari Pemkap Atau Ada Pihak Ketiga Atau Pihak Lain Yang Membantu Untuk Membangun Jaringan Aplikasi Ini Sendiri Kami Sampaikan Bahwa Memang Membutuhkan Pihak Ketiga Terutama Pihak Yang Pakar Dalam Bidang IT Lalu Berikutnya Butuh Juga Pihak Kementerian Agama Dan Pihak Bang Bang Juga Karena Kementerian Agama Yang Punya Database Masjid Yang Punya Pembinaan Secara Konferensif Terkait Dengan Program Keagamaan Ini Dan Kita Butuh Support Dari Dewan Masjid Pusat Agar Ini Bisa Selaras Dengan Kegiatan Kegiatan Masjidan Sehingga Manajemen Memorokan Masjid Materi Tentang Memorokan Masjid Semua Bisa Sinkron Dan Sinergi Dengan Peminta Daerah Kesan Kesan Pak Terhadap Inovasi Dan Mungkin Harapan Kedepannya Terhadap Pengembangan Inovasi Ini Ini Inovasi Yang Kita Gagas Mendapat Dukungan Dan Support Dari Semua Pihak Karena Memang Di bidang Keagamaan Yang Stigma Masyarakat Hanya Mengurusi Urusan Keagamaan Namun Di Era Digital Barangkali Awam Untuk Itu Pada Era Ini Kita Ditutup Untuk Era Digital Sehingga Kita Munculkan Inovasi Ini Bagian Dari Upaya Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Bagaian Sejahtera Rakyat Lalu Dengan Adanya Inovasi Ini Kita Berharap Masyarakat Kita Sentuhan Sentuhan Keagamaan Hal Hal Yang Pengembangan Pengetahuan Informasi Terbaru Tentang Keagamaan Ini Bisa Diterima Masyarakat Secara Luas Bukan Saja Pengurus Masjid Tapi Masyarakat Organ Komling Ilir Kita Ingin Menuntaskan Cita-cita Besar Bapak Bupati Dalam Hal Wujudkan Oki Yang Mandiri Sejahtera Berlanaskan Moral Iman Dan Takwa Tantangan Terbesar Kita Adalah Itu Setidaknya Perlaku Aktivitas Masyarakat Kita Bisa Ditampakkan Nilai-nilai Keseharianya Nilai-nilai Religi Di Tengah-tengah Masyarakat Kita Inovasi Ini Baik Tentu Inovasi Yang Kita Gagas Inovasi Yang Kami Gagas Tidak Serta Merta Itu Adalah Hasil Karya Kami Sendiri Dalam Hal Ini Banyak Hal Banyak Semua Orang Yang Terlibat Banyak Pihak Terlibat Terutama Dalam Hal Ini Pemerintah Kabupaten Organ Komulilir Bapak Bupati Bapak Wakil Bupati Bapak Sekda Dan Juga Para Pihak Luar Yang Men-support Kegiatan Ini Kementerian Agama Komin Puh Dan Lain Sebagainya Semua Sudah Memberikan Waktu Memberikan Support Terhadap Kipak Khususnya Dewan Masjid Pusat Yang Memberikan Support Penuh Untuk Suksesi Aplikasi Ini Karena Dewan Masjid Pusat Juga Dijadikan Contoh Bahwa Penerapan Aplikasi Ini Bisa Disebar Di Seluruh Pelosok Indonesia Nantinya Itu Baik Terima Kasih Atas Hadiran Bapak Sam Sudin SHI Dengan Inovasinya Aplikasi Semasjid Mudah-mudahan Aplikasi Ini Dapat Bermanfaat Bagi Para Pengurus Masjid Dan Juga Bagi Masyarakat Pada Umumnya Sehingga Informasi Informasi Terkait Masjid Dan Lingkupnya Itu Dapat Diakses Dengan Mudah Oleh Masyarakat Jangan Lupa Kita Juga Punya Jurus 4S Setiap Orang Adalah Inovator Setiap Masalah Peluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Hormat Kami Kepada Bapak Bupati Kabupaten Organ Komunilir Yang Telah Memfasilitasi Dan Memberikan Tempat Untuk Kami Pada Hari Ini Untuk Melaksanakan Shooting Lotsu Podcast One Day Inovation Sampai Jumpa Di Acara Kami Selanjutnya Dan Salam Inovasi